Sengah Om Swastiastu, semudah ditontonin salam sinami, kembali lagi di GhostBuyo Channel Oke, jadi di video kali ini semeton karena cuaca hari ini sangat hujan deras sekali di luar ya Jadi ini saya di dalam toko Dan buat teman-teman mungkin yang mau beli baju silahkan langsung saja simpan di e-shop and bintang shop semeton ya Jadi saya buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam Oke, jadi di video kali ini saya bakalan membuat tutorial karena banyak sekali ada teman-teman ini yang berkomentar Bli, buatin sikut layangan Cotek Blolong Oke, jadi saya bakalan gambarkan bagaimana itu caranya cari sikut layangan Cotek Blolong semeton ya Jadi sebelum saya memulai videonya, klik tanda subscribe dan lonceng notifikasinya Supaya kalian mengetahui video-video terbaru dari Tugus B Channel semeton Dan video kali ini saya bakalan pengumuman Di 500 ribu subscriber itu saya bakalan kasih giveaway Ada layangan Cotek Kirung 2 Dan ada layangan Cotek Blolong Kenokdon Dan ada layangan Celepuk Ada ogoh-ogoh Dan ada satu teaser yang bakalan saya giveaway ya Mohon maaf ini karena di toko banyak ada anak-anak ya Termasuk Tugusama, dia bermain bersama kakaknya Ya, mohon maaf nih kalau ada sedikit bising Oke, saksikan ini saya bakalan menggambar dan kasih gambarannya di tab ya Saksikan semeton, jangan di skip Oke, jadi disini saya bakalan membuat tutorial di gambaran ini ya Ini saya menggunakan tab untuk memberi tutorial kepada kalian Karena banyak sekali nih teman-teman yang sudah berkomentar Bli, gimana sikot layangan Cotek Blolong ukuran 2,50 m Ya, ini disini saya bakalan membuatkan tutorialnya semeton ya Ini saya membuatkan gambarannya dulu Kalau kalian mau buat layangan besarnya 2,50 m Biasanya dimulai Tahap pertama itu biasanya saya buat dari boh atau enggak tulang lengkungnya ya Tulang lengkungnya Nah, dari tulang lengkung Jadi, kita hitung dulu Kita pakai kalkulator aja ya Kan 2,50 m 2,50 m Nah, ini dia Ini bakalan yang sudah jadi Ini bakalan sudah jadi Jadi, sudah dilengkung itu panjangnya 2,50 m Kalau belum dilengkung biasanya saya kasih 2,70 m Nah, 2,70 m ini saya bagi menjadi 4,5 m Nah, ini 2,70 m ini boh mentah hanya untuk bikin layangan 2,50 m Kawan-kawan Oke, bisa dimengerti kan? Jadi, ini saya bakalan buat 2,50 m dulu Ini buat sayapnya Ini anggap dah buat sayapnya nih Sayap blolongnya Iya, kurang lebih seperti ini Nah, kurang lebih seperti ini ya Ini anggap dah 2,50 m Eh, 2,70 m ya 2,70 m Kita tambahin lagi 20 cm Karena di 20 cm itu bakalan Itu jadi Lengkung-lengkungnya Kita nariknya cuma 20 cm aja Oke, jadi kita mulai 2,70 m ya Udah, jadi ini 2,70 m kita cari Kita bagi 2,70 m ini kita bagi 4,5 m Nah, ini dia 2,70 m Kita bagi 4,5 m sama dengan Eh, ulang-ulang Kok gitu ya 2,70 m Bagi 4,5 m Jadi, kepalanya itu Kita dapat 60 cm Nah, jadi untuk nyari Kepala itu Kita Tulang-lengkungnya ini Dibagi 4,5 m Itu menjadi kepala Ini Hasil dari 4,50 m Eh, 2,70 m Itu menjadi kepala ya Nah, ini Kepala Nah, jadi Kepala ini Gimana caranya kita bisa Naruh bisa disini Tulang-lengkungnya Bagian ini Kepala ini Kita taruh Ke bawah Ke bawah ini ya Ke bawah ini Nah, ke bawah ini Ini sama ini panjangnya Itu kita kurangin lagi 5 cm aja Nah, ini Kita kurangin lagi 5 cm Dapat dah kepalanya Gitu Dapat lehernya Kalau saya bilang ini leher Gitu ya Nah, dan cara Nyari Apa emangnya Cari Bangkiangnya ini Kalau saya bilangnya Mantang bangkiang Ini Kan dapat tadi 60 cm Ini dapat 60 cm Kita Tambahin lagi 8 cm aja Atau enggak Boleh juga lagi 4 cm 4 cm Ini bagian ini Bangkiangnya ini Kita kasih 4 cm 4 cm 4 cm Untuk Nyari Bawahannya Naruh Bangkiangnya ini Setengah Kampit ini Setengah tulang lengkung Ini Kita Bawa Turun Ke sini Nih Bawa turun Ke sini Si bak Kampit Bawa turun Ke sini Jadi gitu ya Anggaplah Ini Segini Ya Seginilah dia Ini kan Udah Bawa Rata ini Turun Udah Bawa Rata ini Turun Itu Kita Potong Juga Lagi 5 cm Biar Tidak terlalu Panjang Pokoknya Bikin layangan Belolong Ini Sama Seperti Buat layangan Cotek lawas Tapi Ini ada Pengurangannya Karena Ini Cotek belolong Itu Agak Bontok Nah Ini Ini Bangkiangnya Enggaplah Ini Bangkiangnya Ini Kita Udah Tambah 4 cm 4 cm Jadi Untuk cari kakinya Ini Untuk cari kakinya Sangat gampang Sekali Cuman Setengah Tulang Lengkung Ini Setengah Tulang Lengkung Ini Kita Kasih Ini Di bawahnya Ini Gampang Sekali Jadi Saya mau Pindahin Dulu Supaya Dia Pas Sini Aja Kita Taruh Sip Anggap Nah Seperti Ini Nah Udah Jadi Kita Buatkan Kakinya Seperti Ini Bentuk Kakinya Nah Kurang lebih Seperti Ini Ini Kakinya Untuk Mentangnya Ini 20 cm Apakah kalian Sudah Paham Apakah kalian Sudah Pusing Mendengarnya Nah Seperti Itu Pokoknya Mentangnya Biasanya Saya Mulai Dari Ini Dari Sini Saya Mentangnya Kalau Saya Mentangnya Dari Sini Mentangnya Dari Sini Lalu Bawa Ke Kakinya Nah Udah Gagak Sekali Lalu Ini Kesini Yang Ini Bagian Putihnya Ini Jangan Terlalu Jauh Jangan Terlalu Jauh Jangan Terlalu Disini Itu Jelek Jadi Kalian Harus Bawa Kesini Ini Rasa Rasa Tapi Jangan Terlalu Besar Buat Putihnya Rasa Rasa Lalu Ini Kepalanya Langsung Kesini Duh Keren Jadinya Untuk Lebih Lanjutnya Saya Bakalan Warnain Supaya Dia Lebih Joss Semeton Ini Saya Bakalan Kekam Cepat Dulu Dikit 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 Terima kasih telah menonton 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 Oke mantap kan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton